Guys, bantuin mama jualan lagi yuk! Setelah konten balu kukus kemarin itu rame banget yang nonton, aku sekarang mau spill lagi nih salah satu dagangan mama yang laku banget di sekolah. Ini tuh namanya cilok kuah, dan ini bisa jadi inspirasi jualan buat temen-temen semua. Ini resep untuk ciloknya. Yang pertama ada tepung kanji atau aci, di sini ada tepung terigu, ada bawang putih, garam, dan kaldu bubuk, di sini ada daun bawang, dan juga ada air. Nah, selanjutnya ini adalah bahan-bahan untuk kuahnya nih. Ada cabai merah, daun jeruk, habis itu di sini ada bawang putih, ada kunyit 1 atau 2 cm, ada sedikit kencur, bawang merah, dan kemiri. Untuk bumbu kuahnya ini bisa diblender atau ditembuk ya, terus ada bahan tambahan nih, ada tulang ayam yang udah direbus, terus di sini ada udang juga, bisa diganti sih pake bahan yang lain. Nah, di sini aku potong-potong dulu untuk daun bawangnya, terus habis itu di sini aku juga langsung iris-iris nih buat daun jeruknya. Ini akan digabungin nanti di si kuahnya. Sekarang kita bikin ciloknya dulu ya, yang pertama di sini panasin dulu airnya, ini bener-bener harus sampe mendidih guys. Terus kita tumbuk untuk bagian bumbunya nih, ada bawang putih, garam, dan kaldu bubuk. Sebelum kita tumbuk, di sini jangan lupa ya, untuk tarolah patok kain di bawah ulekannya, supaya nggak lari kemana-mana. Selain bolu kukus dan cilok kuah, sebenernya ada juga nih jajanan yang bestseller banget di sekolah. Ada martabak tahu, ada mie goreng, dan banyak lagi, mau tahu resepnya nggak? Nah, di sini kita langsung masukin aja semua bahan keringnya ya, termasuk bumbu yang udah diulek, ada daun bawang juga, dan air. Airnya jangan dikasih semuanya ya. Nah, terus habis itu kita aduk-aduk dulu, kalau misalkan dirasa kurang, baru ditambahin lagi, tapi tetap jangan dihabisin dulu semuanya. Habis itu di sini kita langsung lanjutin aja nih, untuk aduk semua adonannya, habis itu kalau misalkan nanti ada lengket-lengket, tinggal tambahin terigu aja sedikit-sedikit ya. Pokoknya jangan panik kalau misalkan adonannya ini masih lembek, atau lengket gitu loh, pokoknya tinggal tambahin aja sedikit-sedikit terigu, sampai bener-bener teksturnya itu enak untuk dibulet-buletin. Oh iya, untuk garamnya itu, sesuaikan aja ya sama selera, kalau misalkan kurang asin tambahin aja. Ini aku siapin nampan, terus di-dusting dulu deh, kayak gitu tuh. Jadi inget dulu di kampus. Habis itu langsung kita lanjut bulet-buletin nih. Ini melatih kesabaran ya bunda-bunda. Harus sedia koyo sih kalau kayak gini, buat ditaruh di pundak dan punggung. Nah mama sekarang lagi nyiapin untuk bikin pisang aroma. Pengen nggak nih disipil untuk resepnya? Itu juga salah satu best seller sih. Setelah bulet-buletin cilok, di sini kita mau numis bumbu yang udah di blender tadi. Langsung tambahin minyak aja, agak sedikit banyak ya guys. Habis itu langsung kita masukin bumbu yang udah di blender nih. Nah aku tuh blender bumbunya nggak pake minyak, tapi pakenya air. Jadi di sini harus nunggu agak lama ya. Habis itu masukin nih untuk daun jeruknya. Dan di sini oseng-oseng dulu nih, sampai keluar minyaknya. Harus agak sabar sih, sekitar 10 menit lah. Di sini aku masukin tulang ayam, habis itu dimasukin juga nih untuk si udangnya. Udangnya aku potong kecil-kecil ya. Nah ini tuh sedep banget. Bahkan aku nih ya, bisa banget nih makan cuman pake ini doang nih, bumbunya lagi dimasak. Setelah bumbunya matang dan aromanya wangi, ditambahin air deh. Habis itu kita aduk-aduk, terus dikasih garam, gula, kaldu bubuk, sama ada lada juga. Sambil nunggu kuahnya matang, di sini kita bakal rebus untuk si ciloknya. Pertama, ini kita kasih minyak dulu nih, supaya mereka nggak lengket. Habis itu, tinggal masukin aja untuk ciloknya satu persatu. Ingat ya guys, satu persatu supaya mereka itu nggak lengket. Terus habis itu aduk-aduk, dan kalau misalkan mereka udah pada mengapung, itu berarti tandanya mereka sudah matang dan siap diangkat. Ciloknya udah matang, langsung kita masukin ke panci yang udah diisi air dingin. Ini tujuannya supaya mereka lebih kenyal. Udah deh, nah ini cara penyajiannya ya. Yang pertama, ambil nih si ciloknya ke mangkuk, habis itu dikasih nih kuahnya. Aduh ini guys, beneran deh. Dimakan pas panas-panas lagi hujan, nikmat banget. Seperti biasa, setelah selesai masak-masak, di sini aku akan membiasakan diri untuk nyapu dan ngepel. Di sini aku sapu dulu nih ya, semua kotor-kotorannya. Habis itu di sini aku mau ngepel, pakai pel yang udah sering banget, aku kasih tau ya. Ini tuh pel ajaib aku beli di TikTok Shop, harganya cuma 20 ribuan aja yang bener-bener membantu kehidupan. Cara keringinnya atau cara peresnya cuma kayak gitu aja. Nggak perlu lagi diperes pakai tangan. Habis itu di sini aku lanjutin lagi untuk ngepelnya, terus udah deh selesai. Lumayan guys, capek. Ini dia hasilnya, kinclong. Kalau yang mau langsung cek ranjang kuning ya. Terima kasih sudah menonton.